Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Dean. Semoga kalian semua dalam keadaannya sehat dan bahagia. Di video kali ini, aku akan menceritakan kisah teragis yang menimpa seorang gadis cantik keturunan India di Kanada. Bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ceritanya ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. Dan Mabel bisa akhirnya berdiri di selamat menikmati bahwa dia mendapatkan kisah teragis. Dan kita hanya ingin menjadi contoh di komunitas, bahwa tidak apa-apa yang kalian lakukan, itu akan menarik untuk kalian. Dan kisah teragis harus diberikan. Dan aku hanya berharap bahwa dia melihat ke bawah dan benar-benar bahwa dia akhirnya mendapatkan kisah teragis. Terima kasih. Mabel Batalia lahir di Mumbai, India pada tanggal 4 Maret 1992. Nama Mabel diberikan oleh ayahnya karena ayahnya sangat suka melihat daun dari pohon Mabel. Tak lama setelah kelahirannya, pada tanggal 12 Oktober 1992, Mabel dan keluarganya pindah ke Kanada. Dan di saat remaja, Mabel mempunyai cita-cita untuk bisa menjadi seorang aktris. Ibunya mengatakan kalau Mabel adalah seorang gadis yang sempurna. Dia suka belajar, bekerja keras dan juga sangatlah rajin. Teman-temannya juga sangat mencintainya. Mabel selalu ada untuk teman-temannya tiap diminta pertolongan. Dan dia tidak akan berpikir dua kali untuk bisa membantu. Mabel juga sangat peduli dan dia juga tulus untuk membantu mereka. Mabel dan teman-temannya seperti kebanyakan remaja pada umumnya. Mereka suka menonton pertandingan basket sekolah. Dan di pertandingan itu, saat dia berusia 14 tahun, dia bertemu dengan Gurjinder Daliwal. Gurjinder juga berteman dengan teman-temannya Mabel. Teman-temannya ikut bahagia untuk Mabel dan mereka melihat kalau Gurjinder adalah pacar yang baik. Ketika Gurjinder datang bertemu dengan orang tuanya Mabel untuk meminta izin mengajaknya bergencan, orang tua Mabel mengizinkannya. Hubungan Gurjinder dan ibu Mabel juga semakin dekat. Hubungan itu berjalan dengan baik dan masih berlanjut hingga Mabel memasuki masa SMA-nya. Dan tak lama kemudian, teman-teman dan kakak Mabel mulai menyadari ada keanehan pada dirinya Gurjinder. Suatu hari Mabel dan temannya sudah berencana akan pergi bersama. Namun setelah Mabel berbicara dengan Gurjinder, dia tiba-tiba membatalkan janjinya untuk pergi itu. Sepertinya Mabel mulai dilarang untuk bisa bertemu dengan teman-temannya. Gurjinder juga mulai terus-menerus mengawasi keberadaan Mabel. Bahkan saat Mabel sedang di sekolah, dia akan menelponnya terus-menerus setiap ada istirahat di antara kelas-kelasnya. Gurjinder memperlakukan Mabel seperti propertinya. Dia akan selalu menuntut Mabel untuk bisa mengikuti kemahuannya. Di saat itu Mabel sedang berusaha untuk mengejar karir aktingnya dan dia berhasil mendapatkan satu peran kecil dalam film Diary of a Wimpy Kid. Mendapatkan peran itu membuat Mabel menjadi sangat bangga dengan dirinya. Semua teman dan keluarga juga bersemangat mendengarkan kabar itu. Namun ketika dia memberitahu Gurjinder tentang berita itu, pacarnya itu terlihat tidak senang. Bahkan saat film itu ditayangkan, dia tidak mau menontonnya. Mabel sangat mencintai Gurjinder dan selalu menuruti perkataannya. Namun ada sasa tertentu, dia ingin sekali bisa pergi dengan teman-temannya. Dia pun memohon kepada Gurjinder untuk diizinkan pergi beberapa jam saja. Gurjinder malah mengancam akan mengakhiri nyawanya. Mabel juga sering direndahkan, dia dibilang kalau tidak cukup cantik untuk bisa menjadi seorang model atau aktris. Teman-teman Mabel melihat ada perubahan dalam kepercayaan dirinya. Dia berubah dari orang yang positif dan ceria menjadi sangat tertutup dan pendiam. Setelahnya Mabel mulai muncul dengan menggunakan kacamata hitam terus-menerus bahkan di malam hari. Dan baru beberapa bulan kemudian, Mabel menceritakan kepada temannya kalau Gurjinder telah menyakiti dirinya. Mendengar cerita itu, temannya meminta Mabel untuk mengakhiri hubungannya segera dengan Gurjinder dan mengganti nomor ponselnya. Namun Mabel tidak mau melakukannya, dia mengatakan akan mencari waktu yang tepat dan dengan cara yang benar. Dia tidak mau melakukan sesuatu yang akan memicu emosinya Gurjinder. Sampai di titik itu, pasangan itu telah menjalani hubungan selama 5 tahun. Suatu hari, teman Mabel bercerita kepadanya kalau dia melihat Gurjinder berkencan dengan wanita lain. Dia berharap Mabel akan terkejut dan akan mau putus. Namun Mabel mengatakan dengan tenang kalau dia sudah tahu kalau Gurjinder selingkuh darinya. Setelah lulus dari SMA-nya, Mabel merasa kalau dia harus bisa berjuang untuk kebahagiaannya sendiri. Terlebih saat teman-temannya sudah mulai mengetahui keburukan dari sifat pacarnya. Di tahun 2011, Mabel terdaftar sebagai mahasiswi ilmu kesehatan di Universitas Simon Fraser. Teman-temannya mulai melihat Mabel kembali bersemangat untuk bisa mengejar mimpi-mimpinya. Dia mulai menghabiskan waktunya bersama dengan temannya lebih sering dibandingkan dengan Gurjinder. Di tanggal 15 September 2011, dia menghabiskan malam bersenang-senang dengan teman-teman perempuannya. Dan dalam jangka waktu satu jam itu, dia tidak memeriksa poselnya sama sekali yang ternyata ada panggilan telepon tidak terjawab dari Gurjinder sebanyak 45 kali. Teman-teman Mabel terkejut melihat hal itu. Namun Mabel dengan tenang sekali lagi mengatakan kalau itu adalah hal yang biasa. Karena Gurjinder bisa menelponnya lebih dari 200 kali sehari. Karena Mabel tidak mengangkat teleponnya dengan segera, Gurjinder tiba-tiba muncul di tempat itu, berteriak marah dan menyeret Mabel untuk ikut pulang bersamanya. Di tanggal 23 September 2011, Mabel mengatakan kepada Gurjinder kalau hubungan mereka telah berakhir. Kesokan harinya, Gurjinder masih mencoba untuk bisa menghubungi Mabel. Dia tahu kalau Mabel tidak akan bisa menolaknya kalau dia terlihat sedang kesusahan. Gurjinder mengatakan kalau dia perlu untuk meminjam uang sebesar 500 dolar. Dan Mabel yang orangnya selalu mau membantu itu langsung pergi ke ATM menarik uang dan memberikannya kepada Gurjinder. Dan setelah Mabel pulang, Gurjinder pergi ke mall untuk membeli pisau dengan uang itu. Ada satu insiden yang terjadi setelahnya di mana Gurjinder sangat marah saat melihat Mabel sedang minum kopi dengan teman baiknya yang kebetulan adalah seorang pria. Mabel mencoba menenangkan Gurjinder dan mengikutinya masuk ke dalam mobilnya. Gurjinder yang marah menyetir dengan begitu cepat seperti orang kesetanan dan Mabel berusaha memohon untuk dibiarkan turun. Akhirnya Gurjinder membiarkan dia turun namun mendorongnya saat dia hendak keluar dan Mabel pun terjatuh. Karena insiden itu Mabel melaporkan Gurjinder ke kantor polisi. Dia meminta agar Gurjinder diberikan perintah untuk tidak bisa mendekatinya. Dia dilarang untuk pergi ke rumahnya Mabel, ke kampusnya atau ke tempat kerjanya. Selama beberapa hari Mabel merasakan ketenangan dalam hidupnya. Dia juga merencanakan akan pergi belajar bersama dengan teman-temannya. Di malam tanggal 28 September 2011, di pukul 7 malam, Mabel muncul dengan sedikit berdandan. Teman-temannya terkejut melihat penampilannya dan Mabel mengatakan kalau di malam itu dia sangatlah senang karena bisa bebas melakukan hal yang diinginkannya. Mereka seharusnya belajar di malam itu, namun malam itu berlalu dengan sangat menyenangkan. Mabel terus-menerus membuat temannya tertawa, dia bahkan memainkan jiluba dengan teman-temannya itu. Malam yang menyenangkan dengan cepat berubah menjadi menyedihkan, di mana di parkiran kampus, Gurjinder sedang berdiri sambil melihat ke arah jendela tempat Mabel sedang belajar dengan teman-temannya. Di sekitar pukul 1 dini hari, Mabel baru saja keluar dari kampusnya dan tiba-tiba ada timah panas yang dilemparkan ke arah dirinya di parkiran kampus itu. Mahasiswa lain yang mendengar bunyi tembakan itu langsung menghubungi 911 dan dalam waktu beberapa menit polisi tiba di TKP. Mabel langsung dilarikan ke rumah sakit, di mana dia dinyatakan sudah meninggal dunia. Pemeriksa medis mengatakan kalau Mabel ditembak sebanyak 3 kali sebelum kepalanya ditebas sebanyak 11 kali. Kekejaman yang amas sangat itu memberikan kesimpulan ke penyelidik kalau kejahatan itu bersifat personal. Dan polisi mencurigai kalau pelaku adalah seseorang yang kenal dekat dengan korban. Ketika menyelidiki TKP, polisi tidak bisa menemukan bukti yang bisa mengarah ke pelaku. Ditambah kejadian yang terjadi di dini hari membuat tidak ada saksi yang melihat kejadian mengerikan itu. Ketika polisi mulai menanyai teman-teman terdekat Mabel tentang kira-kira siapa orang yang ingin menyakiti korban, beberapa temannya menyebutkan satu nama yang sama, yaitu Guru Jinder mantan kekasih Mabel. Walaupun Guru Jinder memiliki motif untuk bisa menghabisi nyawanya Mabel, namun tidak diketemukan satu pun bukti yang bisa mengkaitkannya dengan kejahatan itu. Sehingga polisi memutuskan untuk melihat beberapa rekaman CCTV yang terdapat di beberapa area di kampus. Hal itu dilakukan mereka sebagai upaya terakhir. Dan ketika mereka melihat rekaman itu, mereka mulai bisa menyusun momen-momen terakhir dari Mabel di hari terakhirnya. Mereka melihat Mabel saat keluar dari perpustakaan dan kemudian menuju ke parkiran mobil di mana dia akan diserang di sana. Rekaman itu juga menunjukkan mobil Dodge berwarna putih yang terlihat mengebut di parkiran itu beberapa menit setelah insiden terjadi. Mobil itu juga terlihat di parkiran lima jam sebelum insiden. Polisi melihat kalau mobil itu ternyata adalah mobil sewaan. Petugas kepolisian kemudian mendatangi tempat persewaan mobil dan mereka menemukan kalau mobil yang sama persis disewa oleh mahasiswa di kampus yang sama dengan Mabel yang bernama Gursimar Bedi. Terlihat direkamah CCTV saat Gursimar datang untuk menyewa mobil, Gursinder juga ikut menemaninya. Polisi kemudian menemukan barang bukti di mobil itu yaitu selongsom peluru di bawah kap mobil. Peluru itu cocok dengan senjata yang digunakan untuk menghabisi nyawanya Mabel. Dengan bukti yang ditemukan, Gursinder dan Gursimar ditangkap atas pembunuhan Mabel. Di interogasinya, Gursinder mempertahankan ketidakbersalahannya. Namun saat persidangan dimulai pada tanggal 7 Maret 2016, dia mengubah pernyataannya dan memutuskan untuk mengaku bersalah atas pembunuhan tingkat kedua. Berdasarkan permohonannya, hakim menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup dan dia diharuskan menjalani hukuman minimal 21 tahun sebelum memenuhi syarat untuk pembebasan persyaratnya. Sejak penahanannya, Gursinder diberikan kunjungan pengawalan untuk boleh keluar penjara pada tahun 2019 dan keputusan itu sangat mengecewakan keluarganya Mabel. Gursinder saat ini masih di penjara di Kanada dan masih menjalani masa hukuman sebelum pembebasan persyarat dipertimbangkan. Sedangkan Gursimar dijatuhi hukuman 22 bulan di penjara dan dia telah dibebaskan pada tahun 2018. Well, sampai disini dulu cerita kali ini bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata terima kasih kalau sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!